Kuasa hukum terpidana pelanggaran Undang-Undang ITE, Baik Nuril menghadirkan saksi dalam laporan tindak pidana, peleceh seksual secara verbal yang dilakukan mantan kepala sekolah SMAN 7 Mataram, Muslim. Salah seorang saksi yang dihadirkan merupakan teman kerja Nuril di sekolah. Teman kerja Nuril di SMAN 7 Mataram dengan inisial NA didatangkan ke Polda NTB untuk mengetahui keseharian Muslim terhadap Baik Nuril. Selain NA, kuasa hukum juga menghadirkan Sri Nurherwarawati dari Komnas Perempuan, dosen Fakultas Hukum Rawijaya, Duki Endrawati, serta dosen Fakultas Hukum UGM Budi Wahyuni. Ketiganya dimintai keterangan terkait rekaman pembicaraan Muslim kepada Baik Nuril, termasuk dalam peleceh seksual dalam pidana atau tidak. Kami ingin menggali kesehatian Muslim ini seperti apa. Kemudian keseharian muril seperti apa. Bagaimana sikap Nuril sebelum adanya Muslim di sekolah dan setelah adanya Muslim di sekolah. Karena memang kita kuih ini kasus pencah bulan di tempat kerjaan. Jadi sangat sekolah sekali kita menghadirkan saksi yang bisa langsung melihat. Karena rata-rata pelabotan pencah bulan itu kan biasanya... ... ... Terima kasih.